Uff Haa Het Ini hanya sekedar intro mengingatkan Di Euro 2020 Yaitu Cristiano Ronaldo Tenang untuk fans MU Baru 2 pertandingan, besok big match Lawan Liverpool Moga salah satunya ada yang Bisa memenangkan pertandingan Ngomong-ngomong Coca-Cola Nih Gue hari ini akan membahas Sepeda Lipat edisi khusus Ini dia Yaitu Elemen Ecosmo Z8 Kolaborasi dengan Coca-Cola Seperti apa gambaran Desain, spesifikasi Dan harganya Sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa support terus channel JKT Sepeda Dengan cara klik subscribe Gratis Oke sekarang kita lanjut Pembahasan Jadi di bulan Agustus 2022 ini Elemen kembali hadir dengan kolaborasi Dengan brand Papan atas Yaitu brand minuman bersoda Coca-Cola Hadir dengan kolaborasi Elemen Ecosmo Z8 Warnanya menurut gue Lumayan cakep ini Warna merahnya Closy Kombinasi dengan warna grey Grey-nya dope ya Dekal Coca-Cola Dekal Coca-Cola nya Ini di tengah-tengah ada gradasi Warna Gun metal Sama Grey muda Frame-nya alloy Untuk koknya Steel 20 plus ya Kita lanjut Untuk bagian Belakangnya Seat stay Ada tulisan Ecosmo Di armnya ada Dekal Elemen Untuk RD nya Pake sensor reflect 8x2 speed 39x52T Jadi masih standar ya BB kotak Belum yang holotech Pedalnya lipat PVC FD juga Sensor reflect Lanjut Untuk bagian Roketnya Masih standar banget Polir 13x28T Untuk gripnya Alloy ini lumayan lebar 30mm 451 atau 20 plus Untuk bannya dari Deli Ukuran 20x138 Ada reflektornya ya Ada Gripnya juga nih Lanjut Untuk bagian Depan Handlebar Identik Sama Ecosmo Ecosmo yang lain Flat Pengunci lipatan Juga Pengunci Handlebarnya besar Mudah Buka tutupnya Saat melipat Jadi lebih enak Hand grip Ada pengunci Yang ujungnya melebar Remnya cakram Hydraulic Seamers Seri ekonomis Semua sekarang Pakainya seamers Hipsternya Dorong Sensor reflex Untuk yang Belakang Dan yang kiri Untuk yang depan Sekarang Kita lanjut Untuk bagian Bawahnya nih Handle pose Telescopic ya Bisa diatur Tinggi rendahnya Aloy Dapat front block Dapat klip magnet Caliper Seamers Cakramnya Ini rotornya 160mm Memang Masih belum Yang bearing Untuk bagian Samping kiri Sudah terdapat Pedal Di bagian Tengah Sudah terdapat Standar Samping Di bagian Tengah Sini Clip magnet Bagian belakang Sudah terdapat Motif yang Bolong Lumayan Tebal Jadi Cocok Untuk Kalian Yang Suka Yang tebal Seperti inilah Gambaran Singkat Spesifikasi Dari Elemen Ecosmo Z8 Kolaborasi Dengan Coca-Cola Sekarang kita lanjut Cek Seloncer Apa Oke Sekarang kita Cek Seloncer Apa Yep Memang Bukan Yang Tipe Nyaring Namun Cukup Untuk Di kelas Pedalipat Ekonomis Sekarang Kita lanjut Proses Melipatnya Sekarang Lanjut Proses Melipat Unit Turunin Seatpost Sampai Habis Jadi Nanti Bakal Buat Sandaran Atur Posisi Handlebar Hadap Bawah Selanjutnya Buka Pengunci Lipatan Handlepost Posisi Ada di atas Clip magnet Selanjutnya Buka Pengunci Lipatan Bagian Frame Lipat Sampai Kedua Sisi Magnet Menempel Agar Saat Diangkat Angkat Lepas Lepas Selanjut Lurusnya Lagi Kunci Bagian Frame Selanjutnya Handlepost Kunci Atur Posisi Handlebar Dan Yang Terakhir Situs Sesuai Tinggi Pengendara Sip Beres Sekarang Kita lanjut Kesimpulan Unit Jadi Kesimpulan Untuk Elemen Ecosmo Z8 Edisi Kolaborasi Coca-Cola Ini Yang Pasti Unit Ini Menarik Dibandingkan Dengan Edisi Ecosmo Z8 Regular Karena Coba Lebih dekat Ini Meskipun Kolaborasi Dengan Coca-Cola Minuman Ini Tetap Gue beli Sendiri Ini Hanya Gimik Kaya Jadi Gak Gratis Minumannya Ini Hanya Sekedar Gimik Saja Buat Konten Spesifikasi Yang Lain Seperti RD Rim Frame Semua Sama Saja Dengan Edisi Z8 Regular 8x2 Speed 451 Frame Alloy Frame Cakram Hidrolik Non Shimano Jadi Memang Segmentasinya Buat Pemula Atau Yang Sekedar Sepedahan Ini Sudah Sangat Cukup Bike Twork Sudah Cukup Namun Yang Menarik Dari Unit Ini Meskipun Sama-sama Z8 Dari Sisi Harga Untuk Yang Reguler Masih Diatas 3,4 Juta Rupiah Sekarang Untuk Yang Kolaborasi Dengan Coca Cola Ini Dibanderol Lebih Murah Yaitu 2 Juta 450 Rupiah Saja Jadi Memang Sangat Menarik Untuk Harganya Hampir Selisih 1 Juta Loh Hanya Dengan Ada Embel Coca Cola Harusnya Lebih Mahal Ini Justru Lebih Rendah 1 Juta Rupiah Menarik kan Yang pasti Unit Ini Cocok Untuk CW Cowok Untuk Bike Work Car Free Day Ataupun Jalan-jalan Pagi Jalan-jalan Sore Bisa Naik Kendaraan Umum Kalian Tinggal Lipat Sebagai Alternatif Transportasi Untuk Kalian Beraktifitas Selanjutnya Dari Sisi Berat Beratnya Sendiri 12,4 Kilogram Saja Jadi Masih Cocok Untuk Kometer Tidak Terlalu Berat Atau Standar Sepeda Lipat Pada Umumnya Bagaimana Menurut Kalian Dengan Unit Ini Karena Unit Ini Memang Dibikin Tidak Terlalu Banyak Jadi Bisa Dikatakan Sekali Bikin Saja Karena Harganya Ekonomi Spesifikasi Sudah Cukup Oke Di kelasnya Mumpung Ada Mumpung Ready Untuk kalian yang mau transaksi Linknya ada di bawah Deskripsi ya Ada di berbagai marketplace Sicilan Payletter Dan lain sebagainya Kalian bisa cek di bawah Sekalian yang mau datang langsung Silahkan ke Toko Sepeda Maju Jaya Jalan Taman Sari Jalan Taman Sari Raya Nomor 5C Taman Sari Jakarta Barat Cek Bayar Bawa pulang Oke Mungkin demikian Ulasan singkat kali ini Jika kalian suka Untuk video kali ini Silahkan like Comment di bawah Jangan lupa share ke teman-teman Biar pada tau Yang pasti subscribe channel Jakarta Sepeda Nantikan review gue selanjutnya Oke Terima kasih Selamat menikmati